Ya jadi memang terlihat ada banyak orang disana Dan juga terlihat ada banyak patung-patung ya Entah ini rumah ibadahnya non muslim atau rumahnya warga non muslim apa bagaimana Di Indonesia masih sangat dibutuhkan edukasi mengenai toleransi beragama yang benar Walaupun sebenarnya di ajaran agama islam itu sendiri Syariat tentang bertoleransi itu mudah sekali Lakum dinukum wali adin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini Biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini Kali ini saya akan membahas sebuah ritual keagamaan yang sering kita kenal dengan sebutannya tahlilannya Namun saya disclaimer dulu ya bahwa pembahasan kali ini bukan mengenai sudut pandang tahlilan yang berbeda-beda ya Bukan masalah bit ahasana, bit ahdolala, bukan masalah itu Saya rasa itu udah amat sangat sering diperdebatkan di sosial media Ada pun tahlilan yang mau saya bahas di channel ini Sesuai video yang akan saya reaksi sebentar lagi Dimana di video itu terlihat ada banyak kelompok jamaah Yang melakukan tahlilan di rumah ibadah non muslim gitu ya Entah itu rumah ibadah, tempat ibadah atau apa Saya juga gak begitu paham Cuman disitu terlihat banyak patung-patung umat agama lain Langsung aja coba kita akan reaksi video yang akan kita simak kali ini Teman-teman ini videonya juga sudah direaksi oleh orang lain ini ya Oleh beliau ini yang ada di channel ini ya Lampia Channel namanya Dan beliau juga mencoba untuk memberikan edukasi mengenai video tahlilan ini Coba kita simak ya videonya Ya jadi memang terlihat ada banyak orang disana Dan juga terlihat ada banyak patung-patung ya Entah ini rumah ibadahnya non muslim Atau rumahnya warga non muslim Terus terang saya gak begitu paham sama video ini Karena saya pun tidak menemukan info lebih lanjut mengenai video ini Saya udah coba cari-cari tapi gak ketemu teman-teman Coba kita simak lagi ya Oke Terdengar membacakan surah Al-Ihlas sama Al-Falaq Coba kita ulang lagi nih Tuh terlihat banyak patung disitu Ya sahabat Lampia Channel Oh kalau kata bapak-bapak ini itu rumahnya orang Hindu ya Tapi kalau saya melihat itu lebih kepada kayak tempat ibadah gak sih ya Bukan hanya sekedar rumah tempat tinggal saja Tapi entahlah ya Yang jelas kepemilikan tempat tersebut saya rasa bukanlah orang Islam ya Ngapain juga ada orang Islam Nyimpan patung-patung umat beragama lain sebanyak itu Karena di dalam ajaran agama Islam dilarang menyimpan patung Apalagi itu adalah patung yang digunakan oleh umat agama lain untuk beribadah Tentu itu sangat terlarang bagi kami umat Islam Teman-teman video itu beredar luas di sosial media Tanpa ada keterangan yang jelas Khawatirnya nanti malah dianggap sebagai toleransi tingkat tinggi oleh orang-orang awam Sebagaimana yang kita tahu bahwa umumnya Orang melakukan tahlilan itu mendoakan seseorang yang sudah meninggal dunia Jadi dengan beredarnya video itu bisa aja orang awam berpikir Wah ini toleransi tingkat tinggi mentahlilkan non-muslim yang sudah meninggal dunia Na'udzubillahiminzalik Tentu ini pemikiran yang salah, toleransi kebablasan Dan ini perbuatan yang hukumnya haram Allah SWT sudah memperingati kita semua dalam surah At-Tawbah ayat 84 Di sana dijelaskan bahwa umat Islam itu tidak boleh menyembayangkan jenazahnya orang kafir Dan juga mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia Para ulama pun sudah sepakat bahwa hukumnya haram Menyolati ataupun mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan Ada pun menyolati orang kafir dan mendoakan agar diampuni dosanya Maka ini merupakan perbuatan haram Berdasarkan nas al-Quran dan ijma Jadi orang kafir yang sudah meninggal dunia Itu menjadi urusan Allah Biarlah Allah yang akan memberikan penghakiman Biarlah Allah yang akan menegakkan keadilan terhadap orang kafir itu Jadi kalau video yang itu tadi kita reaksi adalah sekelompok orang-orang yang mentahlilkan Atau mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia Ya tentu itu salah besar teman-teman Namun non-muslim atau orang kafir yang masih hidup sampai saat ini Ya tentu boleh kita doakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT Kita boleh mendoakan agar orang-orang kafir itu bersyahadat kepada Allah SWT Non-muslim itu juga harus didakwai teman-temannya Bukan dimusuhi Dakwah terbaik untuk non-muslim ialah memperlihatkan ahlak yang baik Sesuai dengan ajaran agama Islam Bukan semata-mata mendalilkan mereka Karena biasanya kan non-muslim tidak begitu peduli lah Dengan dalil-dalil yang ada di dalam ajaran agama Islam Akan tetapi jika ahlak yang baik kita perlihatkan kepada mereka Bisa saja dari situ mendapatkan hidayah dari Allah SWT Tapi sayangnya di Indonesia Itu banyak sekali orang-orang yang berdalih Mendakwahkan non-muslim Memperlihatkan ahlak yang baik Namun ya ternyata malah melakukan toleransi kebablasan Saya jadi teringat Dulu pernah saya mereaksi sebuah video Ada banyak sekali orang-orang solawat Tapi diiringi dengan joget-jogetannya umat beragama lain Coba kita lihat aja deh videonya Ini video lama sebenarnya teman-teman ya Sudah pernah saya reaksi 2 tahun yang lalu Namun gak apa-apa Saya reaksi lagi Saya bahas lagi Karena relevan dengan pembahasan kali ini Dan semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan Coba kita simak nih ya Jadi ini solawat ya Yang dilantunkan Ya jadi ini Solawat marhaban ya nurul aini Lantunan solawat ini tentu sangat mulia sekali Karena berisi puji-pujian untuk Rasulullah SAW Dan juga untuk keluarganya Rasulullah SAW Namun sayangnya dilantunkan di tempat yang tidak tepat Dimana itu sepertinya tempat rumah ibadah orang lain Dan juga ada iring-iringan nari gitu ya Dan itu pun narinya mungkin narinya umat ibadah lain juga Dari sinilah kita lihat bahwasannya di Indonesia Masih sangat dibutuhkan edukasi mengenai toleransi beragama yang benar Padahal syariat agama Islam tentang toleransi itu simple banget loh Mudah sekali dipahami orang awam pun bisa paham Cukup lakum dinukum waliyadin Untuk muagamamu dan untuk kuagamaku Semua perkara yang berkaitan dengan urusan agama Itu urusan masing-masing Sudah gak usah dicampur aduk Itu aja Simple kan aslinya Cuman terkadang memang dibuat rumit oleh oknum-oknum Yang ngakunya dia beragama Islam Tapi toleransi kebablasan Giliran ada orang yang mau mengedepankan lakum dinukum waliyadin Tidak mau mengucapkan selamat natal malah dihujat intoleran Dihujat kadrun Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat natal Tidak ada pijakan dalilnya Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja Bahkan saking pedenya ya Oknum-oknum Islam ini bertoleransi kebablasan Sampai datang ke gereja ikut-ikutan natalan Ini jelas perbuatan yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru kali ini natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam Ini patut masuk Guinness record Ibu bapak sekalian selamat natal Terima kasih karena ibu bapak merayakan natal Seluruh orang Indonesia memperoleh dua berkat Maka sekali lagi teman-teman saya katakan Bahwa di Indonesia masih sangat dibutuhkan edukasi Mengenai toleransi beragama yang benar Walaupun sebenarnya Di ajaran agama Islam itu sendiri Syariat tentang bertoleransi itu mudah sekali Lakum dinukum wali hadin Oke teman-teman saya mohon maaf jika ada kata yang salah Kita ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya di tekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton